. Bojenhoda keluhkan masalah ini di laga final nanti. Sebut banyaknya tiket tidak akan cukup untuk Boboto. Persib Bandung menjalani sesi latihan di Stadion Sidolik, Jalan Ahmad Yani, Bandung, Rabu 22 Mei 2024. Latihan ini sebagai persiapan untuk menghadapi laga final championship Siris Liga 1 melawan Madura United. Tim berjuluk Maung Bandung akan menjamu Madura United dalam final lag pertama championship Siris Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024. Pelatih Persib, Bojenhoda, mengungkapkan seluruh pemainnya dalam kondisi yang bagus dan siap untuk pertandingan. Namun, dia sempat dibuat khawatir dengan kondisi Deddy Kusnandar yang mengalami cedera. Semuanya dalam kondisi oke, kami sempat khawatir mungkin Deddy cedera tapi itu tidak terlalu serius jadi untuk pertandingan semuanya akan siap tampil. Ujar Bojan. Untuk pertandingan nanti, pelatih asal Croasia ini yakin timnya bakal tampil dengan kekuatan penuh. Hanya yang menjadi masalah adalah tiket pertandingan tidak sebanding dengan antusias tinggi para Boboto. Hal ini terlihat dari laga lay kedua melawan Bali United. Dimana, banyak Boboto yang hanya bisa menggelar nonton bareng karena tidak mendapat tiket pertandingan. Semuanya dalam kondisi mood yang bagus. Yang jadi masalah hanya tiket, karena tidak cukup banyak tiket dan jika misal kapasitasnya mencapai 200 ribu itu akan tetap sold out, ungkapnya. Partai final Championship Series digelar dengan format kandang dan tandang. Setelah Bandung, Persib akan berhadapan dengan Madura United di Stadion Bangkalan Madura. Persib Bandung diuntungkan jelang laga final versus Madura United. Mental pemain Madura United sedang goyah, presiden klub ditangkap karena masalah korupsi. Pelatih kepala tiba-tiba mengundurkan diri, hingga Madura United yang disebut terlibat praktek pencucian uang. Persib Bandung berada di atas angin untuk memenangkan final Championship Series B R Liga 1 ketimbang rivalnya Madura United. Persib Bandung diuntungkan karena mereka berstatus tuan rumah dalam laga leg satu yang rencananya akan dihelat di Stadion Sijalak Harupat. Bermain di depan ribuan Boboto, pastinya akan menambah suntikan semangat bagi anak-anak Asubojen Hodak untuk bisa mengalahkan Madura United. Meski lebih difavoritkan, Pangeran Biru tak boleh terlalu jemawa. Biar baga mainapun, Madura United bukanlah tim yang gampang digertak begitu saja. Terbukti, Laskar Sapeh kerap mampu melangkah ke final setelah menyingkirkan Borneo FC di semifinal. Keuntungan berikutnya, tentang kacaunya masalah internal tim yang sedang dialami Madura United. Saat ini Madura United tengah diselimuti perahara internal buntut dari masalah korupsi yang menimpa Presiden Klub, Ahsanul Kosasi. Ia dicokok kejaksaan agung dalam kasus korupsi BTS 4G Kementerian Komunikasi Informasi. Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, itu disebut-sebut menerima dana haram sebesar 40 miliar rupiah. Walau akhirnya uang itu telah dikembalikan ke negara, kasus itu masih berlanjut sampai saat ini. Tak hanya itu, Madura United juga secara tiba-tiba ditinggal pelatih mereka saat tim sedang dalam masa penting berjuang di babak Championship Series. Ya, pelatih Mauricio Souza memilih meletakkan jabatannya lantaran tak menemukan kecocokan perihal adendum kontrak. Madura United juga ikut terseret secara langsung dalam kasus korupsi Presiden Klub, Asanul Kosasi yang mengalirkan uang haram ke klub kesayangannya tersebut. Sadikin Rusli, orang kepercayaan Asanul Kosasi yang sekaligus terdakwa dalam kasus tersebut mengungkapkan paket Garuda yang masuk ke kas tim sebagai sponsor dengan nilai 40 miliar rupiah. Jika tudingan tersebut benar adanya, Asanul Kosasi tentu dengan sengaja menjalankan timnya dari bisnis pelicin tersebut dan menjadikan Madura United sebagai tempat pencucian uang. Kendati demikian, Madura United tak mau menyerah begitu saja mengingat jika menjuarai Liga 1 musim ini, bisa menjadi pengobat kekecewaan supporter setia mereka. Kami akan mencari cara untuk bisa mengalahkan Persib, kata Rahmat Basuki, asisten pelatih Madura United. Sementara itu, Persib terus melakukan persiapan agar tak melewatkan begitu saja dual penentu leg 1 di depan pendukung fanatiknya. Boboto berharap semua pemain yang mendapat kepercayaan mengisi sebelas pertama bisa mengemban misi berat dengan baik demi meringankan langkah ke laga leg 2. Selain Hugo Gomez, Bojan Hodak Soroti satu nama pemain ini di laga final versus Madura United. Persib Bandung akan berhadapan dengan Madura United di final leg pertama Championship Series Liga 1. Duel kedua tim digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024. Pertandingan ini dipastikan bakal berlangsung sengit dan menarik. Sebab Persib dan Madura sama-sama dalam motivasi tinggi untuk merengkuh gelar juara Liga 1. Squad Maung Bandung sebelumnya berhasil menundukkan Bali United dengan agregat 4-1 di laga semifinal Championship Series. Sedangkan, Madura mengalahkan Borneo FC Samarinda dengan skor 4-2. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menaruh kewaspadaan terhadap kreativitas lini tengah Madura yang dikomandoi Hugo Gomez. Selain itu, Bojan juga waspada sosok Malik Rizaldi. Malik Rizaldi tengah on fire dalam beberapa pertandingan terakhir. Winger Madura United ini bahkan menjadi aktor kemenangan Laskar Sapeh Kerab atas Borneo FC dengan dua golnya. Tentu saja, dan bukan hanya mereka, gelandang tengah, yang berbahaya. Saat ini Malik, Rizaldi, belum berhenti mencetak gol dan mereka juga mempunyai striker yang bagus, ungkap Bojan. Pelatih asal Troasia ini juga melihat Madura memiliki daya juang tinggi. Artinya, kekuatan Madura tidak hanya bertumpu pada satu atau dua pemain saja. Mereka juga dihuni pemain yang bertipe pekerja keras, jadi bukan hanya satu pemain tapi mereka secara tim yang diwaspadai. Jika ada satu pemain yang fokus untuk dicegah, maka pemain lainnya akan bebas, terangnya. Tapi mereka juga tentu harus memikirkan kami, kami memiliki Ciro, Stefano, David. Sekarang Febri sedang dalam performa bagus, ada juga Mark Klok, lanjut Bojan. Mengaku sempat kaget, Mark Klok kecua dirinya tak dipanggil ST ke timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung, Mark Klok, sangat terpukul usai tahu dirinya tak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Taeyong untuk pertandingan Juni mendatang. Seperti diketahui, squad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina, dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sejujurnya, saya kaget karena harus melihatnya di media. Jadi, saya akan mengatakan kekecewaan tetapi tidak putus asa. Apalagi setelah tampil bagus bersama Persib, kata Klok, kepada awak media. Kendati demikian, Klok tetap menghormati keputusan yang diambil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain kelahiran Belanda itu tetap berambisi tampil optimal bersama Pangeran Biru, untuk memantaskan diri dipanggil ke timnas Indonesia. Namun apapun keputusan pelatih, saya akan menghormati keputusannya. Tapi, saya yakin ini bukanlah akhir dari perjalanan saya bersama timnas, ujar Klok. Saya akan terus bekerja keras dan fokus pada permainan saya, untuk memastikan bahwa saya tetap menjadi pilihan yang layak bagi pelatih, sambungnya. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dalam dua laga itu. Seperti diketahui, dua pertandingan tersebut menjadi laga krusial bagi squad Garuda untuk melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim untuk kualifikasi pada bulan Juni. Saya akan mendukung mereka, ujar Mark Klok. Boboto khawatir dengan keputusan PT LIB di laga final, Bojan Hodak justru santai sebut tak ada masalah. PT LIB baru telah merilis jadwal final Persib Bandung versus Madura United. Dengan format home and away, Persib akan bermain di kandang terlebih dahulu saat melawan Madura United. Pada laga kandang dan lag pertamanya itu, Pangeran Biru direncanakan akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, pada Minggu, 26 Mei 2024. Nantinya away pada lag kedua di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Jumat, 31 Mei 2024. Namun keputusan tersebut menuai pro dan kontra. Pasalnya, banyak yang beranggapan bahwa Persib memiliki peringkat lebih tinggi dari Madura United di musim reguler. Dan idealnya, Persib harus diuntungkan pemain tandang terlebih dahulu di lag pertama. Sebab di laga penentuan nanti, timnya akan didukung oleh supporter sama seperti saat melawan Bali United. Bagi kami memang selalu menjadi keuntungan, jika memainkan laga lag kedua di kandang, ujar Bojan Hodak. Namun meskipun begitu, pelatih berkeluarga negaraan pro Asia tersebut tidak khawatir dengan keputusan Persib bermain di kandang terlebih dahulu. Pasalnya menurut Bojan, hal itu tidak akan menjadi perbedaan yang besar bagi timnya. Dilihat di atas kertas, Persib memiliki rekor pertandingan yang akan sangat baik dari Madura United. Tercatat dari 33 pertandingan keduanya, Persib berhasil mengoleksi 17 kemenangan, 5 imbang, 11 kekalahan. Tapi jika Anda melihat catatan kami tahun ini, terlihat kami memiliki hasil lebih baik saat bermain tandang. Jadi, tidak terlalu berbeda bagi kami, katanya. Kabar baiknya, semua pemain Persib Bandung dipastikan siap tempur saat melawan Madura United. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan semua pemainnya siap tempur. Erwin Ramdhani memberi sinyal berpisah dengan Rans Nusantara yang bertarung di Liga 2 musim depan. Rans degradasi setelah hanya finish di posisi 16 kelas men akhir regular Siris Liga 1 2023-2024. Tim milik Rafi Ahmad itu mengamankan poin 35, selisih 3 poin dari milik Arema FC yang berada di posisi 15. Arema FC menjadi tim terakhir yang tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Sedangkan Rans bersama Bayangkara FC dan Persikabo 1973 harus bertarung di kompetisi kasta kedua. Bagi Rans, ini merupakan degradasi kedua dalam 2 musim beruntun. Rans finish di posisi 18 pada keikut sertaannya pertama kali di Liga 1 musim lalu. Namun, kala itu tak ada tim yang degradasi karena Liga 2 dihentikan di tengah jalan. Erwin Ramdhani memilih pamit dari Rans. Tidak diketahui, dia pergi karena kontraknya habis atau karena hal lainnya. Pada unggahan foto terbaru di Instagram pribadinya, dia menulis kata-kata perpisahan. Karena waktu akan berlalu, sedih dijalani, senang disyukuri. Terima kasih Rans Nusantara untuk pengalaman pembelajaran yang bisa saya ambil untuk lebih baik di musim depan, tulis Erwin dalam captionnya. Sontak, sebagian bobotoh pun berkomentar agar Erwin Ramdhani kembali lagi ke peraik Bandung. Sebelumnya, dia menjadi bagian maung Bandung sejak 2018 setelah semusim sebelumnya berkostum PSMS Medan. Jika menilik catatan, musim terbaik Erwin bersama Persik terjadi pada Liga 1 2021 hingga 2022. Dia bermain dalam 22 laga dan mengumpulkan 653 menit pertandingan, dan mencetak 3 gol. Persik Bandung harus mendapat sanksi dari Komite Disiplin PSSI. Sanksi berupa denda ini didapat Persik karena ulah penonton yang melakukan pitch invader atau masuk ke dalam lapangan. Perilaku buruk penonton itu terjadi dalam laga leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 saat Persik mengalahkan Bali United dengan skor 3-0 di Stadion Sijalak Harupat. Usai pertandingan, sejumlah penonton nekat menerobos masuk ke dalam lapangan. Meski tujuannya untuk merayakan kemenangan, namun hal itu tetap melanggar aturan. Akibatnya Persik harus menerima sanksi denda. Kombis PSSI menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar 50 juta rupiah untuk Persik. Dalam salinan keputusan sanksi, disebutkan ada 3 orang penonton yang masuk ke dalam lapangan di laga Persik versus Bali United. Merespon sanksi itu, Vice President PT PBB Andang Ruhiat menyayangkan masih adanya bobotoh yang berperilaku buruk di stadion hingga menimbulkan sanksi yang merugikan klub. Andang menyebut, Kombis PSSI mengancam akan memberikan sanksi lebih berat jika hal tersebut terulang. Karena itu, Andang meminta dengan bobotoh tidak melakukan tindakan pitch-invader dan dan hal-hal yang melanggar lainnya. Apalagi, Persik akan memainkan lag pertama final Championship Series Liga 1 melawan Madura United di Stadion Sijalak Harupat pada minggu, 26 Mei 2024. Andang berharap bobotoh bisa memberikan dukungan yang terbaik demi target juara musim ini. Bukan hanya menyayangkan, kita mengecam aksi masuk ke lapangan itu. Ini presiden buruk di tengah perjuangan Persik meraih trofi juara. Jangan ulangi di pertandingan final. Dukung Persik dari atas tribun penonton saja, tegas Andang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!